Terima kasih. Terima kasih. Itu pantas buat kamu. Maksudnya apa aku bosial, ah? Katanya mau janji nikahin aku. Ya, tapi nggak tiba-tiba gini dong nikahin kamu. Kenapa? Kan kamu udah janji mau nikahin aku. Iya, aku akan tanggung jawab dan aku akan segera menikahi kamu. Mungkin kamu itu nggak sadar dan kamu itu nggak tahu. Kedatangan kamu yang secara tiba-tiba di dalam kehidupannya Kaila itu akan berdampak buruk terhadap Kaila. Kamu mau? Dampak buruk? Aku ini mamanya Kaila, dampak buruknya apa? Emang sih, iya kamu... Semenjak kamu ngelahirin Kaila, kamu tahu bagaimana kehidupan dia? Ya, aku emang nggak tahu karena aku di penjara. Ya, kamu lah yang salah. Kenapa kamu nggak pernah bawa Kaila buat jenguk aku selalu aku di penjara? Kamu tahu kan, aku bisa bertahan di penjara itu karena janji manis kamu. Gini, dengar. Aku tahu, hidup kamu memang menderita. Tapi untuk kali ini aja, please, kamu jadi babysitra Kaila. Biar kamu dekat dulu hubungan kamu dengan Kaila. Nah, setelah itu kamu baru deh bilang kalau kamu adalah mama kandungan dia. Jangan tiba-tiba kamu datang, kamu bilang kamu adalah mama kandungan. Yang ada, Kaila itu akan shock. Dan dia marah sama kamu, dan dia akan ngejauh sama kamu. Kamu mau kayak gitu? Uh, bisa banget cari alasannya. Nina, beneran. Untuk kali ini aja. Karena juga Kaila sudah menganggap kamu itu sebagai babysiternya. Nggak mungkin dong kamu tiba-tiba ngaku sebagai mama kandungnya. Ini alasan kamu, Kang. Bilang aja kalau nggak mau nikahin aku, bilang. Terserah kamu percaya atau nggak. Tapi yang jelas, kalau kamu terus-terusan maksa seperti ini terus, aku nggak akan pernah mau nikah sama kamu. Dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan Kaila. Mau kamu? Tercuma aku ngotot di depannya Rangga. Aku harus sabar dengan jadi babysiternya Kaila. Aku masih punya kesempatan besar untuk mengambil hatinya Rangga. Oke? Aku akan ikutin kemauan kamu. Aku akan tetap jadi babysiternya Kaila. Oke, makasih. Jangan seneng dulu dong. Aku masih punya satu syarat buat kamu. Apa itu? Kamu harus siapin rumah. Dan uang untuk kebutuhan sehari-hari aku. Kalau kamu nggak bisa penuhin, yaudah. Aku bongkar ke Kaila siapa aku sebenarnya. Oke? Untuk masalah itu aku bisa siapin. Dan mulai besok, aku akan siapin semua. Kau pikir aku mau menikahi kamu? Sedikitpun aku nggak pernah mencintai kamu. Kamu tunggu aja. Sampai aku bisa mendapatkan Yasmin. Dan setelah itu aku akan membuang kamu untuk selama-lamanya. Aku bener-bener nggak nyangka kalau Nina itu ibunya Kaila. Perempuan yang udah buat kesalahan sama Rangga dulu. Ajang juga ada keterlaluan. Kok bisa? Dia tega buat perjanjian sama Nina. Yang memisahkan ibu dari cucunya sendiri. Dan sampai membuat si Nina itu mendekam di penjara. Bener-bener sial nasib kamu, Nina. Ah, tapi dengan membiarkan dia tinggal di sini mudah-mudahan aku bisa balas Budi sama dia karena dia udah nolongin aku. Jadi parasutnya Dr. Romeo itu ditembakin orang gitu, Yas. Terus Dr. Romeo-nya Sampai sekarang Dr. Romeo juga masih belum ditemukan, Mbak. Ya Allah. Dia nyambikan aku tambah sedih. Sebelum dia hilang, dia sempat kirimin aku voice note dulu. Mbak boleh denger nggak, Yas? Coba Mbak payah tahu. Maafin aku selama ini kalau aku udah bikin kamu bertanya-tanya. Maafin aku kalau aku memudah merasa ini terlalu lama, Yasmin. Makasih kamu udah hadir dalam hidup aku. Mungkin sebentar lagi aku akan mati, Yasmin. Tapi yang harus kamu tahu aku cinta sama kamu sejak pertama kali kita bertemu. Sampai tinggal. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Ternyata Dr. Romeo jatuh cinta udah lama sama kamu, Yasmin. Lama banget, Yasmin. Ya Allah, Yasmin. Poinslet itu dikirim ke aku sebelum dia hilang, Mbak. Mbak jadi kepikiran, Yasmin. Mbak sedih banget, Yasmin. Kesian, Dr. Romeo. Aku benar-benar gisah, Mbak. Sebelum dia ngajakin aku main pelarayang, aku selalu cuekin dia. Aku benar-benar kayak gak peduli sama dia. Ya gitu doang, Yasmin. Semoga Dr. Romeo baik-baik aja, Yasmin. Tapi masalahnya sampai sekarang dirinya juga belum ngabarin aku, Dr. Romeo di mana. Berarti artinya Dr. Romeo juga masih belum ditemuin, Mbak. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kita doain. Semoga dia masih baik-baik aja, Yasmin. Aku takut, Mbak. Aku tuh sayang banget sama Dr. Romeo. Selama ini aku nungguin, Mbak. Aku nungguin gimana rasanya dia sama aku, Mbak. Setelah dia udah ngungkapin semuanya, tapi kenapa jadi kayak gini? Kenapa dia harus hilang? Keesahkan orang-orang yang ada di sekitar aku yang aku cintai balik. Kenapa ujungnya jadi kayak gini, Mbak? Aku gak mau, Mbak. Ibu udah pergi. Aku gak mau Dr. Romeo juga ngalamin hal yang sama, Mbak. Aku gak mau kehilangan Dr. Romeo. Ya, sabar, Yasmin. Mbak Dia, kita berdua harus terlalu optimis bahwa Dr. Romeo itu masih hidup, Yasmin. Kamu gak boleh kayak begini. Kita doain. Pokoknya besok aku akan kesana lagi dan aku akan cari Dr. Romeo sampai ketemu. Aku mau dia baik-baik aja dan aku mau dia balik lagi sama aku, Mbak. Kita doain ya. Kita selalu berdoa yang terbaik. Ya? Kita doain ya. Kita doain ya. Terima kasihלam.